Isabella the first of Castile, seorang perempuan berpengaruh pada masanya. Dia adalah Ratu Castilla yang bersama dengan suaminya Ferdinand berhasil menyatukan berbagai wilayah Spanyol. Selain dikenal sebagai Ratu yang hebat, Isabella juga dikenal sebagai Ratu yang kejam. Dia mengusir dan membantai banyak umat muslim serta Yahudi pada masa pemerintahannya. Kalau kalian tahu, Isabella ini adalah ibu dari 4 orang ratu. Ya, 4 anak perempuannya semuanya menjadi ratu. Termasuk salah satunya adalah Catherine of Aragon, Ratu Inggris dan juga istri pertama Raja Henry ke-8. Cerita Catherine of Aragon ini aku udah pernah bahas di Youtube aku dan kalian bisa lihat di playlist Tudor. Isabella the first of Castile, ia adalah anak dari John the second, King of Castile, dengan istri keduanya, Isabella of Portugal. Isabella lahir pada 22 April 1451. Ia dibesarkan di sebuah kota kecil di Avila dan dididik oleh para pendeta setempat. Isabella berada di urutan ketiga pewaris tahta. Yang pertama adalah kakak tirinya bernama Henry atau Enrique, dan yang kedua adalah adiknya bernama Alfonso. Ayah Isabella meninggal ketika usia Isabella baru 4 tahun. Dan ini bikin kerajaan Castile dipimpin oleh kakak tiri Isabella dengan gelar King Enrique IV of Castile. Setelah saudara tirinya ini menjadi raja, Isabella adik serta ibunya sempat diasingkan di sebuah kastil. Dimana di sana Isabella hidup kesulitan dan cukup miskin. Tapi dibalik itu dia sangat religius dan tekun mendalami agama katolik. Ketika Isabella berumur 11 tahun, Henry memanggil Isabella dan adiknya kembali ke istana untuk menjadi saksi kelahiran dari anaknya Henry, yaitu seorang bayi perempuan bernama Joanna. Kelahiran bayi ini bikin posisi Henry sebagai pemegang tahta semakin aman karena dia udah punya pewaris. Dan karena itu juga Isabella dan adiknya diizinkan lagi nih untuk tinggal di dalam istana bersama dengan ibunya. Disini Isabella mulai mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan lebih bagus, meskipun tetap di bawah pengawasannya Henry. Isabella selalu diawasi agar dia tidak keluar nih dari wilayah istana. Ini biar Isabella nggak tahu dan nggak ikut campur urusan politik gitu. Meskipun ya Isabella ini kan udah cerdas jadi dia sebenarnya udah tahu bagaimana politik bekerja di kerajaannya. Selama tahun-tahun berikutnya, para bangsawan mulai tidak suka nih dan kecewa dengan pemerintahannya Henry. Henry disebut terlalu lemah dalam memerintah, ditambah muncul gosip bahwa Henry itu bukan ayah kandungnya Joanna. Ini bikin para bangsawan nggak mau nih kalau pewaris tahta itu Joanna. Para bangsawan lebih setuju kalau Alfonso yang jadi pewaris tahtanya. Mereka pengen Alfonso diberi gelar Prince of Asturias, yaitu gelar yang diberikan untuk pewaris tahta di sana. Henry akhirnya bersedia nih memberi gelar Prince of Asturias kepada Alfonso. Tapi dengan syarat adiknya itu harus menikahi anaknya. Tapi nih setelah itu Henry malah berubah pikiran dan itu bikin para bangsawan marah. Para bangsawan percaya kalau Alfonso adalah raja sebenarnya dan harus digantikan sekarang juga. Akibatnya muncul deh yang namanya Civil War. Alfonso bersama para bangsawan versus Raja Henry. Perang kemudian berakhir seri dan Henry setuju menjadikan Alfonso sebagai pewaris tahta. Tapi sayangnya Alfonso tiba-tiba meninggal di usia 14 tahun. Katanya sih karena wabah ya tapi para bangsawan ini percaya Alfonso itu sebenarnya diracun sama pihaknya Henry. Alfonso gugur kemudian para bangsawan menunjuk Isabella sebagai champion baru mereka untuk melawan Henry. Isabella yang baru berumur 17 tahun awalnya menolak tawaran tersebut. Dia nggak mau dijadikan ahli waris dengan melawan kakaknya. Isabella bisa dibilang melakukan diplomasi sama kakaknya. Dia bilang kalau dia bakal mengakui Henry sebagai raja seumur hidupnya Henry. Asalkan Henry menunjuknya sebagai ahli waris. Henry kemudian setuju dengan tawaran tersebut. Daripada perang mulu kan ya mending disetujuin aja. Kemudian mulai terdengar nih kalau Isabella adalah ahli waris yang baru. Ini bikin banyak pangeran dan raja ingin menikah dengan Isabella. Henry juga ikut-ikutan nih nyariin jodoh yang pas buat Isabella dan juga pas untuk politiknya dia. Untungnya Isabella berhasil lolos dari semua pria-pria yang ditunjuk Henry. Sebenarnya ya bisa dibilang Isabella itu udah punya target nih siapa cowok yang mau dia nikahi. Yaitu seorang pangeran muda asal Aragon yang juga sepupu jauhnya. Namanya adalah Ferdinand atau Fernando. Waktu umur 6 tahun Isabella udah pernah bertunangan sama pangeran Ferdinand ini. Cuma Henry gak setuju sama pasangan ini. Karena pasangan ini kalau disatuin terlalu kuat. Kalau Isabella sama Ferdinand nikah itu sama aja kayak penyatuan sebagian besar wilayah Spanyol. Mungkin juga karena ini makanya Henry gak suka karena adiknya jadi terlalu berkuasa. Selain cantik Isabella juga pintar. Dia tau dia gak disetujuin jadi dia minta izin nih untuk pergi keluar istana. Dengan alasan mau ke makamnya Alfonso. Padahal ternyata dia pergi ke perbatasan wilayah Castile sama Aragon. Dia mau ketemuan sama Ferdinand. Di lain sisi Ferdinand juga menyamar nih sebagai pelayan biar mereka berdua bisa meet up. 15 Oktober 1469 mereka berdua bertemu. Empat hari kemudian Isabella yang berumur 17 tahun dan Ferdinand yang berumur 18 tahun menikah. Dan pasangan ini yang nantinya akan menjadi pemimpin terhebat yang pernah dimiliki Spanyol. Selama tahun-tahun berikutnya kedua sejoli ini berusaha keras untuk mencari support. Ferdinand fokus di Aragon sementara Isabella sibuk berdiplomasi dengan para bangsawan Castile. Yang emang dari awal gak suka sama pemerintahannya Henry. 11 Desember 1474 Isabella mendapat kabar bahwa Raja Henry telah meninggal di usia 49 tahun. Ini akhirnya bikin Isabella dinobatkan menjadi Ratu Castile dan Leon. Ferdinand juga ikut tinggal di Castile dan di sana mereka memimpin bersama. Di tahun 1479 baru deh Ferdinand naik takta di Aragon. Menjadi Raja Aragon yang baru dengan gelar Fernando II of Aragon. Castile dan Aragon memiliki institusi pemberitahannya sendiri. Tetapi kedua kerajaan ini tetap dipimpin oleh satu pasangan ini yaitu Ferdinand dan Isabella. Masa pemerintahan awal Isabella mengalami banyak kesulitan. Terutama dalam menghadapi pemberontakan nih. Saat itu Alfonso V dari Portugal mengklaim bahwa Ioana adaknya Henry adalah pewaris tahta Castile yang sah. Ini menimbulkan perang antara Spanyol dan Portugal. Ferdinand fokus mengontrol tentara dan fasilitas perang sementara Isabella berkuda sepanjang daerah untuk meningkatkan keuangan mereka. Ferdinand kemudian memenangkan perang pertama dan sebagai bentuk syukur Isabella berjalan tanpa alas kaki ke gereja. Setelah itu mereka enggak istirahat. Isabella masih fokus untuk meningkatkan keuangan kerajaan dan dalam tiga tahun nih Portugal akhirnya menyerah dalam perang. Dalam kesempatan ini juga Isabella menyumpah putrinya sebagai pewaris tahta yang sah. Dimana ini berarti posisi Isabella sebagai ratu juga semakin kuat. Ditambah lagi di tahun berikutnya nih Isabella melahirkan anak laki-laki. Udah deh posisi Isabella itu jadi aman banget sebagai ratu sekarang. Spanyol akhirnya udah damai nih enggak ada perang. Tapi Isabella masih fokus. Dia masih punya tujuan utama yaitu mimpi masa kecilnya. Mimpi masa kecilnya adalah menyatukan seluruh Spanyol di bawah gereja Katolik. Salah satu yang dilakukan adalah Isabella semakin mendekatkan diri pada para bangsawan. Para bangsawan ini terdiri dari berbagai grup satria. Salah satunya bernama The Knights of Santiago. Setelah pemimpinnya meninggal Isabella berkuda selama tiga hari untuk membunjuk mereka. Agar Ferdinand yang menjadi pemimpin mereka. Persetujuan pun akhirnya berhasil dibuat. Para satria bersumpah setia pada Ferdinand. Berita pemimpin baru satria ini menyebar dengan cepat. Dan bikin grup-grup satria lain ikut bersumpah di bawah kepemimpinan Ferdinand. Sementara di dalam kerajaan sendiri Isabella juga mulai membuat berbagai peraturan dan hukum baru. Dia juga mengontrol banyak bisnis dan pembangunan yang mulai berjalan saat itu. Jadi sebelumnya Castile itu udah hampir runtuh nih sebenernya. Karena kepemimpinan Henry. Henry tuh gak bisa banget memimpin dan gak bisa mengelola uang. Peraturannya kacau terus hutang kerajaan itu juga menumpuk banyak banget. Makanya sekarang Isabella itu disebut hebat. Karena dia berhasil memulihkan kerajaan yang mau runtuh. Selain hebat aku juga sempet bilang di awal kalau Isabella itu kejam. Dan ini berhubungan sama keinginan Isabella untuk menyatukan Spanyol. Jadi Isabella dan Ferdinand itu diberi gelar Katolik Monarch. Atau penguasa Katolik. Karena dipandang telah melindungi agama Katolik dari Spanyol. Melindungi bagaimana? Jadi Isabella ini berhasil mengakhiri apa yang disebut sebagai Reconquista. Yaitu dengan mengalahkan Sultan Granada. Sultan terakhir di Spanyol. Reconquista ini adalah periode penaklukan kembali oleh umat Kristen. Proses Reconquista ini berlangsung hampir 800 tahun. Dan berakhir saat Isabella berhasil menaklukan Granada. Kota terakhir umat muslim di Spanyol. Di tahun yang sama, tepatnya tahun 1492, ada yang namanya disebut Inquisisi Spanyol. Jadi Isabella sama Ferdinand mengeluarkan dekret Alhambra. Yang memaksa orang-orang Yahudi dan Muslim untuk memilih di antara dua pilihan. Yaitu menjadi penganut Katolik atau pergi dari Spanyol. Buat orang-orang yang memilih pergi, mereka nggak boleh membawa pergi harta mereka. Ataupun kuda mereka. Pokoknya pergi nggak boleh bawa apa-apa. Disebutkan proses ini adalah tragedi yang paling menyedihkan. Karena dipercaya banyak kekejaman yang dilakukan Isabella dan Ferdinand saat itu. Buat orang-orang yang emang pengen tinggal di sana, mereka harus mau dibaptis. Kalau nggak, mereka bakal disiksa. Termasuk untuk orang-orang Muslim dan Yahudi yang memberontak, katanya mereka ada yang dibakar dan ada juga yang dibunuh. Akhirnya lebih dari 100 ribu Yahudi pergi dari Spanyol. Termasuk di dalamnya ada dokter, pengacara, dan para ilmuwan. Isabella pikir ini adalah suatu kemajuan. Tapi ternyata ini malah bikin kehilangan besar buat Spanyol. Karena ya mereka kehilangan banyak sosok hebat yang bukan orang Katolik. Di tengah perlawanan melawan umat Muslim dan Yahudi sebelumnya, Isabella sebenarnya sempat bertemu dengan seorang pria. Seorang pria ini yang nantinya akan membuat Spanyol menjadi negara terkuat di dunia. Nama pria ini adalah Christopher Columbus. Kalian ada yang pernah dengar nggak? Jadi mereka bertemu di tahun 1486. Meskipun Isabella masih fokus sama perang, dia tetap mendengarkan tujuan Christopher nih. Jadi Christopher ini pengen berlayar ke seberang samudera. Yang kalau sekarang bisa disebut Atlantis. Jadi dia mau mencari yang namanya New World. Christopher meminta Isabella untuk menyuplainya dengan perahu, awak kapal, dan juga makanan. Pokoknya dia ini berlayar pengen disupport oleh Isabella. Bahasa sekarangnya jadi sponsor lah ya. Christopher juga pengen nih dijadikan pemimpin terhadap setiap pulau yang nantinya dia temukan. Isabella tentunya cukup kaget dengan ambisi dan permintaan besar Christopher. Karena itu di awal Isabella sempat menolak karena biaya juga besar sementara mereka lagi perang. Cuma setelah perang berakhir ini, Christopher datang lagi ke Isabella buat ngizinin dia berlayar. Di sini Isabella udah mulai luluh. Dia lihat lagi kalau Christopher ini sama aja kayak dirinya sendiri yang bermimpi untuk menyatukan Spanyol. Siapa tahu Christopher ini juga berhasil kan meraih mimpinya. Meskipun banyak keraguan dari pihak kerajaan, tapi akhirnya Isabella menyetujui permintaan Christopher. Siapa tahu semua pulau tersebut bisa berada di bawah gereja Katolik. Mungkin kayak gitu ya pemikirannya Isabella. 3 Agustus 1492 Christopher Columbus berlayar. Dan Maret di tahun berikutnya Christopher balik ke Spanyol dengan semua cerita hebatnya. Kalau kalian tahu nih Christopher Columbus ini adalah seorang penjelajah yang disebut sebagai penemu benua Amerika. Jadi saat itu dia menemukan benua Amerika. Isabella dan Ferdinand sepanjang hidupnya berusaha untuk menyatukan Spanyol. Tapi di tahun 1504 mereka berdua jatuh sakit. Ferdinand berhasil sembuh dari sakitnya namun Isabella tidak. Isabella meninggal 26 November 1504. Dia dimakamkan di Granada dan nanti akan berdampingan dengan suami dan juga anaknya di sana. Itu dia thank you udah dengerin ceritaku dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye bye!